Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di Super Review dan kali ini saya akan mereview sebuah lensa yang cukup fenomenal ini lensa dari Meige, mungkin beberapa kalian sudah tau ya merk ini atau bisa jadi juga beberapa dari kalian baru pertama kali denger merk ini, Meige ini lensa cukup fenomenal menurut saya, karena apa? karena dengan harga yang 1 jutaan aja, kalian sudah bisa memiliki lensa dengan bukaan f1.4 biasanya lensa dengan bukaan segini harganya 3-5 juta tapi karena ini lensa manual, jadi harganya bisa ditekan meskipun harganya cukup terjangkau, build quality dari lensa ini cukup bagus dari besi dan cukup terasa berat dan kokoh, hasilnya juga cukup bagus sebagus apa lensa ini, apa aja kurang dan lebihnya, kita bahas aja ya di dalam video kali ini lebih detail lagi, oke? oke, langsung aja kita bahas kelebihan dari kekurangannya jadi, kalau kalian beli kerdusnya kayak gini ya nah, disini ada tulisan-tulisannya oke, disini ada keterangannya spesifikasi 5 groups, 8 elemen, bukaan aparatur maksimal f1.4 focus mode manual focus 35mm, 0,4mm atau 25cm jarak terdekat dari lensa, APS angle bisa kalian baca sendiri ya dan filter sensenya 49mm oh iya, kalau kalian beli lensa ini, kalian harus sangat hati-hati karena ada juga lensa maker dengan model yang sangat persis kerdusnya juga sama, focal lengthnya juga sama, 35mm ini ukuran saiznya juga sama, 49mm tapi bukaannya f1.7, ada juga yang f1.8 jadi, pastikan ketika kalian ingin membeli yang seperti ini itu pastikan bukaannya f1.4 yang f1.7 itu harganya nggak sampai sejuta kalau yang ini sejutaan dan kualitasnya ya harusnya beda kan ya lensa dengan bukaan lebih rendah tentunya memiliki bokeh yang lebih bagus dan juga memiliki kualitas cahaya minim yang lebih bagus juga ya oke, jadi itu yang pertama yang kalian harus notice sebelum beli oke, sekarang langsung kita bahas lebih detail ya lensanya jadi, bagian depannya seperti ini, ada tulisan maker dan ini tutupnya ketika dibuka seperti ini dari besi ya, dari suaranya sayangnya tutupnya itu nggak ada pencetannya untuk membuka dan menutup jadi, harus ditutup kayak gini aja kalau membuka juga kayak gini nah, kayak gitu ya, lebih enak yang ada buka tutupnya ya seperti lensa Canon atau Sony bawaan itu kan nah, dipencet, setelah itu dimasukkan, kayak gitu kalau ini nggak bisa saja, kalau lama digunakan agak longgar tapi jangan khawatir ketika agak longgar, tinggal diselipin lakban dikit aja udah seret lagi dibuka dan diutup nah, dan ini juga nggak bakal jatuh kok oke ini dari utupnya, setelah itu ketika dibuka di bagian dalamnya ada lensanya tentu aja disini ada tulisan 49mm untuk filternya dan juga ada tulisan 1,3ft atau 0,4m ini adalah jarak terdekat lensa atau 25cm ya, jarak dekatnya setelah itu disini ada tulisan multi-coded ini tulisan Meike mereknya dan disini ada keterangan bukaannya 1,4F ya, atau F1,4 cukup lebar dan juga focal length-nya 35mm setelah itu, disini ada putaran-putarannya yang depan ini adalah putaran untuk menentukan fokusnya yang belakang ini adalah putaran untuk menentukan bukaannya disini juga ada nomor-nomornya ya ini bukaannya, mulai dari bukaan terbesar 1,4 tertulis ya setelah itu sampai bukaan 16 ini ada pembatasnya ya jadi ketika kalian putar itu mentok nggak berputar terus dan bagian depannya ini lebih keset ini putaran-putaran untuk menentukan fokusnya atau untuk mencari fokusnya ya ini ada jarak-jaraknya mulai jarak 0,4 yang berarti 0,4 meter ya ada meter, ada fit kalau objeknya semakin jauh ya tinggal kalian putar ke kanan aja dan ini ada mentoknya nah, kayak gini mentok kalau lensa autofocus biasanya ketika kalian putar-putar itu mutar terus nggak ada batasnya dan juga nggak ada keterangan nomornya meskipun kalian ke mode manual kalau kalian pakai lensa yang autofocus itu lebih sulit nyari fokusnya kalau lensa yang asli manual kayak gini mendapat fokusnya itu jauh lebih mudah jadi jangan khawatir buat teman-teman yang ingin hijrah dari lensa autofocus ke lensa manual ya jangan takut-takut nggak sesulit itu kok mencari atau mendapatkan titik fokusnya oke, itu tadi bagian bodinya ini terbuat dari besi cukup kokoh beratnya 235 gram ini termasuk tutupnya ya tutup depan dan belakang jika kita bandingkan dengan lensa 22mm autofocus milik kanan ini 123 gram jadi ya ini jauh lebih berat ya oke padahal ukurannya hampir sama hampir sama nih tapi beratnya bisa dikatakan 2 kali lipat jadi terasa lebih kokoh gitu loh ketika dipegang setelah itu bagian belakangnya nah bagian belakangnya ini dari besi bisa terlihat ya cukup kokoh juga tapi kalian juga harus ingat kalau bagian belakang lensa manual ini nggak ada pin atau konektornya tidak kan? nah kalau yang lensa autofocus kan ada pin atau konektornya untuk autofocusnya sedangkan di lensa yang manual ini nggak ada jadi ya nggak ada elektronik di dalamnya ada beberapa baut disini ada titik merah untuk memasangkannya ya dan juga ada baut juga di bagian sini untuk bongkar-bongkar tapi tentu aja nggak saya sarankan untuk membongkar lensa sendiri karena ya itu cukup bahaya tentunya kalau kalian nggak ahli malah jadi rusak nantinya sekarang kita coba aja ya biar teman-teman tahu gimana sih kualitasnya ketika digunakan untuk memutret oke kita buka dulu setelah itu kita masukkan nah oke ini untuk memutar-mutar biasanya saya kalau memutar itu kayak gini nyit-nyit-nyit-nyit memutar fokusnya oh iya untuk bukaannya untuk yang merk maker ini nggak berasa tik-tik-tik kayak gitu ya jadi ya mungkin saja ketika kalian kayak gini tiba-tiba kegeser ya mungkin saja saya lebih sering memakai lensa ini di bukaan terlebarnya karena ya tujuan beli lensa ini untuk itu agar dia tetap bagus di keadaan minim cahaya dan juga agar bokehnya maksimal tentunya oh iya ketika kalian memoto atau memotret pakai lensa manual kayak gini jangan lupa nah ini kan ada auto ada manual kalian harus setting ke manual mode karena ketika ini masih di mode auto tentu aja enggak bisa enggak bisa untuk memotret ya hasil fotonya langsung aja kita coba ini sudah saya sediakan objek di depan dan ini adalah tampilannya ketika objek terekam menggunakan lensa kit sementara ini tampilan settingnya saya buat manual tentu aja shutter speednya 1x125 saya rasa cukup bukaannya itu pasti f0.0 kayak gitu ya ketika kalian memotret pakai lensa manual jadi meskipun di sini settingnya f1.4 atau ketika kalian geser kayak gitu di sini nggak ikut berubah ya bukaannya karena emang nggak ada elektronik yang terhubung dari lensa manualnya ke kameranya jadi info bukaan berapa itu hanya bisa kalian lihat di tanda panah ini di nomor-nomor ini di sini pasti 0.0 kayak gitu ISO-nya saya buat auto aja ya oke sekarang langsung aja saya coba tampilan di kamera seperti itu ini belum fokus sekarang ini dengan bukaan f1.4 setelah itu saya coba fokuskan oke kalau udah ketemu fokusnya tinggal kita potret aja ini sebenernya mencari titik fokusnya lebih mudah ya daripada yang terlihat di video ini soalnya ini kan saya megangnya nggak fleksibel ya saya sambil merekam dan sambil memotret ketika saya geser ke bukaan tertingginya tentu aja nah semakin gelap ya kan karena bukaannya menjadi kecil tapi ya kurang lebih seperti ini hasilnya oke tidak bokeh tapi fokusnya lebih merata kalau ini kan fokusnya terpusat kalau fokus yang terpusat kurang lebih ya seperti itu hasilnya oh iya sebelum saya tutup video kali ini ini saya berikan beberapa contoh juga foto-foto saya di luar ruangan menggunakan lensa ini biar kalian tahu gimana kira-kira lensa ini jika digunakan untuk memotret orang dan bokehnya seperti apa kurang lebih seperti ini oke gimana menurut kalian dan juga ini ukurannya kecil kecil itu plus minus ya plusnya enak dibawa kemana-mana ringkas dan juga dimasukkan tas kecil aja udah bisa beberapa orang malah suka lensa yang terlihat besar kayak gitu biar terlihat profesional mungkin kalau ini enggak ini ukurannya cukup kecil tentu aja masih ada beberapa detail yang mungkin tidak saya sebutkan pada video kali ini maka dari itu kalau kalian masih ada pertanyaan tentang lensa ini jangan sukan-sukan tuliskan aja di kolom komentar nanti kita diskusikan bareng-bareng oke gitu aja saya rasa cukup see you on the next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh